Welcome to Satu Persen Literasi Dinasti Sang adalah kerajaan kedua di daratan Cina. Dinasti Sang merupakan dinasti yang suka berburu dan banyak suku-suku primitif dan klan-klan yang berbeda yang sering berperang untuk wilayah hidup dan eksistensinya. Berdirinya Dinasti Sang. Pada zaman kerajaan sang suku-suku primitif dan klan-klan yang berbeda marga sering berbaur untuk mengatur kelompok dan wilayah buruan. Suku-suku primitif dan klan-klan di wilayah ini mempunyai hukum dan adat istiadat yang berbeda. Sehingga ide untuk mendirikan suatu kerajaan dan membentuk dinasti lahir dari pemikiran untuk hidup bersama dalam sistem kekeluargaan yang saling menjaga dan toleransi antar sesama klan dan berbeda. Klan, asal-usul Dinasti Sang. Pendirian Dinasti Sang disebabkan karena kekejaman Raja Xia Jie kepada rakyatnya, Xia Jie adalah keturunan ke-16 Dinasti Sia. Sehingga Raja Jie adalah raja terkejam dan membuat bangsawan kerajaan Xia yang bernama Sang Cengtang atau nama panggilan Xia dari suku Sang memberontak. Pemberontakan Cengtang diakibatkan karena dia tidak tahan melihat rakyat negara Xia menjadi sengsara oleh tindakan Jie yang sewenang-wenang dan tidak segan membunuh rakyat Xia dengan tangannya sendiri dan merampas hak mereka. Timbulnya gerakan Cengtang tersebut ternyata didukung oleh suku-suku lainnya yang juga geram dengan tindakan Xia Jie yang lalim dan berniat untuk menggulingkan dinasti Xia dan akhirnya Cengtang membunuh Xia Jie. Suku-suku tersebut memilih Cengtang menjadi raja dan mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Sang. Dinasti Sang berkuasa sekitar 558 tahun atau tahun 1600 sampai tahun 1046 SM. Dinasti Sang berkuasa sekitar 554 tahun, lokasi dinasti Sang di sekitar Provinsi Henan, China. Lokasi Kerajaan Sang ada di sekitar Lembah Sungai Kuning. Kerajaan Sang merupakan kelanjutan dari dinasti Xia, sehingga pusat kota tetap sama di daerah Lembah Sungai Kuning. Luas wilayah Dinasti Sang seluas kira-kira 100 ribu kilometer persegi. Mengenai batas wilayah Kerajaan Sang. Lokasi Dinasti Sang di Provinsi Shansi, China Utara. Sistem Sosial dan Politik Dinasti Sang. Struktur pemerintahan mengalami kemajuan pertama kali saat Dinasti Sang berdiri, di mana pada zaman dinasti sebelum Sang yaitu Dinasti Xia. Kekuasaan tertinggi masih dipegang kepala-kepala suku atau klan-klan suku dan otoritas dipegang bangsawan kerajaan di mana puncak kekuasaan ada di tangan raja. Pada masa Dinasti Sang pemerintahan pusat dibagi menjadi dua departemen di mana satu departemen mengatur tata hukum negara dan departemen yang lain mengatur tentang urusan negara. Para kolega Dinasti Sang mendapat tempat terhormat menjadi bangsawan dan diserahkan tanah di daerah luar kerajaan supaya para kolega yang menjadi bangsawan dapat mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Namun otoritas tertinggi dipegang oleh raja. Sehingga bangsawan kerajaan selalu menghadap raja di istana untuk melaporkan perkembangan daerah masing-masing. Sistem pemerintahan Dinasti Sang adalah otonomi daerah dan daerah diminta mengirim upeti seperti hasil panen dari sawah dan ladang ke istana sebagai ganti raja memberikan tanah swa kelola kepada para bangsawan kerajaan. Sistem hukum pertama kali diperkenalkan pada masa Dinasti Sang di mana jika ada orang mencuri tangan dipotong, orang melakukan kriminalitas pemerkosaan hukuman rajam dilakukan. Zaman Keemasan Dinasti Sang Puncak Keemasan Zaman Dinasti Sang saat dipimpin oleh Raja Pangeng di mana sistem militer, ekonomi, budaya dan politik mengalami peningkatan drastis selangkah lebih maju daripada Dinasti Sia sebelumnya. Bangsawan dan kolega mendapatkan daerah dan tanah sendiri-sendiri untuk diatur oleh keluarga bangsawan dan rakyat harus membantu para bangsawan kerajaan. Sistem ekonomi Dinasti Sang mengalami kemajuan zaman setelah ditemukan logam perunggu dan masyarakat sudah mengenal pisau, pedang, tombak, panah. Del ekonomi penduduk Sang masih terpaku kepada pertanian dan perdagangan di mana untuk menjual produk mereka hanya dilakukan dengan cara barter dan ditukar dengan keperluan sehari-hari dalam mencukupi. Kebutuhan hidup, uang koin dan kertas belum ditemukan dalam masa dinasti ini sehingga ekonomi hanya berkutat pada sandang dan pangan saja. Barter dengan ikan dan nasi merupakan hal biasa pada penduduk Sang karena nilai setiap barang ditentukan oleh rasa dan suka di mana penjual merasa suka dan pembeli merasa senang. Maka sistem barter menjadi sah. Perdagangan manusia atau menjadi budak ditemukan pada dinasti ini di mana orang-orang proletar dan budak dari kerajaan Sang bisa dibarter dengan bahan pokok seperti beras dan bahan pokok lainnya. Sehingga era perbudakan dimulai pada akhir dinasti Sang tepatnya pada Raja ke-30 dinasti Sang yaitu Zhou Wang atau Di Xin. Keruntuhan dinasti Sang Kehancuran dinasti Sang terjadi setelah meninggalnya Raja Pan Geng. Raja-raja setelahnya tidak terlalu mahir dalam memerintah dan akhirnya keruntuhan dinasti Sang terjadi pada masa Raja ke-30 dinasti Sang yaitu masa pemerintahan Raja di Xin atau disebut dengan Zhou Wang. Zhou Wang adalah Raja terakhir dinasti Sang yang bergelar di Xin. Suku-suku bangsa lain di luar Kerajaan Zhou dijadikan budak dan diperjualbelikan demi memenuhi kemewahan hidup di tengah rakyat Sang yang sekarat oleh pajak yang tinggi dan kehidupan Raja Zhou Wang. Yang glamor. Sehingga Raja Zhou Wang dibunuh oleh Hou Ji, Zhou Wu Wang, yang merupakan bangsawan dari Kerajaan Sang yang tidak tahan melihat kelakuan Zhou Wang dalam memerintah. Kehidupan yang menyengsarakan rakyat Sang oleh upeti yang tinggi hasil panen dan dia selalu hidup dalam foya-foya dan kegemaran Raja di Xin berperang dengan suku lain di luar bangsa Sang membuat Zhou Wu Wang naik pitam dan marah. Karena tidak dapat dikendalikan lagi, maka Zhou Wu Wang, Hou Ji, mengerahkan 300 kereta perang, 3.000 pasukan serangan depan, 4.500 prajurit tengah, dan dibantu oleh suku Kian, suku Mao, suku Lu, dan suku lainnya, beserta prajurit yang loyal dengannya. Serentak menyerang Zhou Wang, dan berhasil menyerang sampai ibu kota dinasti Sang dan Di Xin atau Zhou Wang mati dalam pertempuran Muyeh. Terima kasih telah menonton!